Intro Bergaya bak beragawati profesional, melenggak lenggok dan melangkahkan kaki dengan penuh percaya diri. Siapapun pasti terkesima dengan gaya bocah-bocah ini. Meski usianya masih di bawah 10 tahun, namun soal keberanian untuk bergaya, jangan ditanya. Jadi pertama-tama itu memang permintaan pasar, bahwa banyak sekali ibu-ibu yang datang menginginkan anaknya ini yang memang mempunyai keinginan untuk tampil yang lebih dan mempunyai bakat modeling untuk tampil yang lebih. Mereka lalu minta kepada kami untuk membuka kelas modeling, itu yang pertama. Refsie adalah salah satu peserta kursus modeling anak di Oki Modeling ini. Meskipun usianya baru 7 tahun, dia mampu bergaya dan berpose dengan luwesnya, mengikuti setiap instruksi dari pengajar. Untuk kelas basic ini, materi yang sedang diajarkan adalah pose catwalk. Selain berpose di catwalk, anak-anak ini juga diajarkan ekspresi dan teori foto. Ternyata berpose untuk di foto itu tidak gampang lho. Ada teknik-teknik dasar yang harus dikuasai. Karena saya melihat kelas anak-anak ini bisa sebagai fasilitas untuk mereka mulai belajar tampil, untuk mereka memupuk rasa percaya diri, untuk mereka bisa bekerja sama dalam kelompok juga, karena mereka harus tanggung bersama-sama, foto bersama-sama, yang mana merupakan itu cekal bakal dari konsep diri yang bagus, dan juga rasa percaya diri yang baik untuk tampil di depan orang. Setelah dapat teorinya, anak-anak bisa langsung mempraktekannya. Tanpa canggung lagi, mereka berpose di depan kamera. Dengan cekatan mereka mengikuti setiap petunjuk yang diberikan oleh fotografer. Kira-kira mereka ikut kursus modeling ini karena keinginan sendiri apa bukan ya? Karena aku mau jadi model. Ada di sini namanya, cuman akunya sebetulnya tadinya malu. Cuman karena di sini mama ya sudah. Karena saya dipanggung biar lebih pede. Karena saya juga ingin jadi model. Mengajar modeling untuk anak-anak tentu lebih sulit jika dibandingkan mengajar remaja dan orang dewasa. Diputuhkan ketelatenan dan kesabaran yang sangat tinggi agar anak-anak bisa menyerap materi yang diajarkan. Dan tentu saja materi untuk kelas anak-anak ini berbeda dengan materi untuk kelas remaja dan dewasa. Itu terutama dalam hal yang berbau pesikis atau mental. Seperti misalnya di anak-anak tidak saya berikan pengembangan pribadi. Jadi pengembangan pribadi dalam hal ini mempunyai sikap yang positif, tidak saya berikan secara teori. Sementara juga tata rias wajin dan rambut juga tidak saya berikan. Karena kan anak-anak belum bisa merias sendiri untuk mencukupi bulu mata dan lain sebagainya. Tapi hal-hal teknis di dalam step work itu bisa dibilang mungkin 70 pesan hampir sama. Jika orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi model, Anda tak perlu khawatir. Masih banyak manfaat lain yang bisa diperoleh oleh anak-anak dengan mengikuti kursus ini. Namun untuk mengikuti kursus model ini, orang tua harus melubah kocek lumayan dalam. Untuk kelas basic dipatok harga 1.850.000 rupiah. Sedangkan untuk kelas advance 2.100.000 rupiah. Jadi menurut saya tidak apa-apa juga misalnya anak itu dimasukkan ke kursus-kursus model ini misalnya. Seperti memang bakat anak itu di situ. Dan kelihatan kok setelah 3 bulan perkembangannya bagaimana? Kalau memang dia semakin terpoles, ibaratnya mutiara, semakin terpoles mengikuti bersinar, emang dia ada bakat di situ. Tapi kalau 3 bulan ternyata hasilnya so-so, biasa-biasa saja. Ya itu paling tidak dia mendapatkan teknik untuk tampil di depan orang. Dia mendapatkan rasa percaya dirinya.